Intro 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 Apa itu interior? Satu ada perceptual Satu ada saturation Satu ada relative volumetric Satu ada absolute Ya Ini sebetulnya anda Kalaupun anda tidak Tidak ngasih ini, tidak apa-apa Karena saya Sudah mengerti Dari Saya melihat filemu yang sudah Gena Sudah ada profilnya Saya sudah mengerti, nanti mau saya apakan Itu saya yang mengerti Tapi kan ada banyak kalau Anda juga mengerti, artinya apa Proses dual Sedumation Relative volumetric Jadi, begini Perubahan Dari Display ke display Ya, atau perubahan Misalnya Kamu memberikan file ke aku Dan aku output Print Itu kan pasti ada kesenjangan Ya Ya, memang Antara Antara Burgi SP saya Dan printer saya Itu sudah sinkron Sekarang tinggal saya Waktu menerima Apa tadi Pertama Nah Oke Ketika alpha Membeli saya Ini Oke Dari rumahnya Saya Step yang pertama Yang saya lihat Itu di propertiesnya Apakah profile-nya Foto ini Ketika saya tahu Profilnya Saya Biarkan asli Wah Terus saya Cetakan Sewaktu saya Cetak Pasti saya Ditanyain Ini Ditanyain Ini Karena apa Ini yang akan Menentukan Rendering Rendering disasters Kesembruran How 形 Your blake напис Wash Mana tu Dari Jadi Istilahnya It brasile Enggak Dia bisa bertanya, kalau misalnya orangnya merahnya matching, itu dia nama, gitu. Jadi, perceptual, saturation, relative calorimetric, absolute calorimetric. Perceptual itu apa? Perceptual itu kan jadi karena persepsi. Jadi, artinya ketika saya centang persepsi, ketika saya centang persepsi, mesin cetak kaya itu akan menyesuaikan warna-warna yang kompleks. Ini sebenarnya warna kompleks. Setiap foto, itu pasti warnanya kompleks. Persepsi, untang itu ditambuti. Jangan-jangan saya pikir kalau ditambuti itu hanya untang dan putih. Itu kompleks sekali. Karena, nyatanya banyak orang yang datang ditambuti jadi biru, kan? Pernah, kan? Mestinya hitam-hitam, tapi bisa jadi kebiruan. Ya, pernah kali? Mestinya hitam-hitam, bisa jadi keijuan. Jadi, saya nggak kasihnya joko. Timpanya bulan-hungkap. Timpanya bulan-hungkap. Timpanya apa? Surah-hungkap. Oh, kalau di... Tapi, chemical kan? Timpanya bulan-hungkap. Kalau misalnya pakai chemical. Kalau di printer kan biasanya kalau belakang lintar, belakang lintar. Itu salah satu faktor. Tapi, kenapa kok? Warna hitam. Saya nggak kasih kamu hitam-hitam. Tapi kok jadinya kok adokan kuningan? Keijuan. Kebiruan. Namanya sayur majenta yudu. Kalau tidak terlalu sayur di majenta yudu. Kenapa? Dia tidak mengatur di sini. Persektual itu artinya bahwa dia akan merusahakan bahwa fotomu itu gradasinya itu halus. Anda bisa cari di sini. Persektual itu ada halus gradasi. Ya, guys. Bukankah ada gradasi antara putih dan biru dan hatuahmu di sini? Ada. Nah, ini namanya ini persekual. Persektual itu akan menghaluskan semua gradasi yang ada di foto ini. Persektual. Jadi untuk foto-foto yang misalnya ada merayakan gradasi-gradasi warna. Persektual. Oke. Jadi loncatan-loncatan warnanya itu halus. Loncatan warna antara merah ke orange. Itu halus sekali. Itu persektual. Apakah setiap foto itu begitu? Apakah setiap foto itu smooth gradasi? Tidak. Lalu bagaimana foto-foto yang high contrast? Ya, ya. Adanya sudah high contrast, ya. Misalnya ini. Lada kubi, uniton. Plop. Masalah. Lada kubi, uniton. Itu adalah foto-foto yang high contrast. Ya. Saya tidak tahu bisa. Saya kasih foto. jadi foto-foto seperti ini adalah foto-foto yang butuh Terus bagaimana dengan foto-foto yang Nah, bagaimana dengan foto-foto ini masih termasuk gradasi Biasanya foto-foto yang apa itu Di mana Anda perlu tahu pemisahan warna-warna ini Pemisahan warna-warna yang jelas Nah itu, Anda masukkan yang itu tadi Relatif kalemir Jadi saya, di mana misalnya saya benar-benar mau dipisah antara kuning dan orange dan hijau dan biru Itu saya harus melihatkan jelas pemisahan-pemisahan Biasanya itu foto-foto kayak gitu terjadi di mana, jenis ini Kayak-kayak untuk fashion Yang menonjolkan warna kain Jadi, kalau misalnya misalnya di jarak-jarak warna ya Warna ini mempuaskan, sangat kuaskan Sehingga kita Butuh masuk ke dalam yang jauh lebih Lebih jauh Misalnya, foto-foto yang seperti ini Yang memang warna agak terlihat ya Tapi ini adalah foto Foto fashion di mana Desainernya itu menonjolkan Karena warna Gurdum sama ini Maksudnya harus benar-benar jelas Nah, kalau itu yang jelas itu Relatif kalemir matrik Karena dia akan mengerti Caranya memisah-misah-misahnya Dia tidak akan membuatnya Terjadi halus Jadi misalnya begini Ketika, ketika ada Warna yang menyatu Misalnya warna yang menyatu Biasanya warna-warna yang menyatu itu Warna-warna yang Yang misalnya gradasinya Misalnya dari merah ke merah muda Ya, itu kan Warna yang menyatu kan Ya, jadi Ya Merah ke merah muda Itu menjadi suatu gradasi Ya Tapi saya tidak mau Saya mau merahnya memang ada Pemisah antara merah ini merah-merah Sedemikian Banyak jejak merah Saya memang memang jelas Ya, itu yang namanya Relatif kalemir matrik Ya Ya Itu kalau anda Montret jenis-jenis Pemotretan yang high contrast Dimana Anda menginginkan Adalah pemisahan 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 Karena masing-masing warna itu Berharga Ada Anda tidak mau Satu warnapun Yang akhirnya Menjadi Hilang Hanya untuk Supaya halus jenis-jenis Yaitu Namanya Relatif kalemir matrik Untuk Fotografer Dua ini aja Loh, bagaimana dengan saturation Dan absolute kalemir Itu bukan untuk kamu Itu untuk Offset Saturation itu apa? Saturation itu Untuk Untuk main Warna-warna yang Block Warna yang Solid Biasanya untuk Packaging Misalnya Packaging Warna Itu namanya Kalau di offset itu Istilahnya warna Block color Warna block Jadi Ya itu Jadi misalnya Ya Ya Ini 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 Saturation Ya Dan Ini Saturation Ini Berarti Ini bukan termasuk Sudah Sudah Ini kan Graphic Saturation itu Minitnya Graphic Design Factor Ya Illustrator Factor 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 color Itu Saturation Mara-maranya Factor Mara-maranya Illustrator Ya Nah Terus Absolute Kalorimetrik Itu Hanya dipakai Untuk Proofing 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 ini Kalau di mesin offset itu kan penting ya Karena Jalan-jalan saya Momennya Cetak 10.000 Dua yang sempat Terus Tidak Diproofing Dijatak Salah Loh 10.000 Jadi Sebelum Sebelum itu Diproofing Absolute Kalorimetrik Jadi misalnya Aku mau Aku mau Pokoknya Warna Dosnya Itu Toning Jadi warnanya ini Harus sesuai dengan warna dosnya Macem-macem Dan nanti Anda Maksudnya C Absolute Kalorimetrik Sehingga Nanti Waktu di Proofing Itu Warnanya itu sudah Persis Seperti Yang Nyata Sebelum Dijatak Ribuan Exemplar Ya Sepompleks itu Tapi Untuk fotografer Enggak perlu Perlu cuma dua aja Perseptual Kalau Anda ingin Main Warna Yang Kaya Graderasi Atau Relatif Kalorimetrik Kalau Anda Bermain Di Warna-warna Yang Nah Seperti Misalnya Begini Kalau Seandainya Foto ini Saya bikin Relatif Kalorimetrik Bisa gak? Oh Bisa Lebih jelas bisa Karena Ini Pemisannya jelas ya Ya Ini Untuk Relatif Kalorimetrik Sangat optimal Kalau saya Bikin Perseptual Nanti Warna Warna Misalnya Warna Oles Dan Ini Ya Bisa Menyatu Seperti Water 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 Anda Pernah Belajar Melukis Dengan Cat Air Dan Cat Air Tetap Biru Ya Ya Cuma Lebih tipis Air Hanya Lebih tipis Tapi Tidak Berubah Biru Jadi Biru Mudah Tapi Kalau Water Color Anda Mencampur Air Itu Relatif Antara Perseptual Water Pertanya Pertanya Kotlin phases Tagen H карт Contrast 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 Kalau saya tinggikan contrast Ini relatif Ini relatif Kalau misalnya Seperti ini Ya Halus kan Jadi Anda sebagai fotografer Ya sudah harus menarik untuk menunggu Untuk menunggu itu masuk dalam Ada kori apa Jadi ada kori yang sukses Karena dia menginginkan cili-cili Itu apa? Wow dia soft Ganti sih selalu Organasinya soft Makanya Siapa yang unggul Dalam color management Untuknya banyak 100 Secara visual Menangani orang Karena dia pinter 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 membuat emosi Dimana jenis Dia bisa Bisa membuat orang emosi Maksudnya emosi bukan emosi marah Tapi Gak apa ya Dari perumunnya Gak apa Seperti itu Bukan ada Bukan ada Bisa moto Anda pinter moto Tapi kalau misalnya Apalagi Setiap hari ada Bukan Warna Ya saya Saya rasa sekian Jadi Anda latihan sendiri Bagaimana Saya mau memberi Pertama-tama Bukan 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 Di Organisinya Ya saya Minta kamu Mengedit semua file Yang jumlah Satu juta Ya Pilih Pilih Api 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 Anda bermain dengan jumlah warna yang jauh lebih banyak, dengan foto-foto yang jauh lebih bagus, berkualitas, dan lagian loh Anda itu memaksimalkan kamera yang Anda punya Semua potensi dari kamera yang Anda punya itu Jajut ya, kamu lalu bisa pakai Lalu sampai tidak bisa pakai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih